Saudara untuk mengantisipasi agar tidak gagal panen di musim kemarau, petani di Tasikmalaya merancang alat tradisional untuk mengairi sawah. Hasilnya, mereka tetap dapat menanam dan bisa tetap menuai panen. Produksi pangan terancam akibat sawah mengering. Tak ingin menyerah pada kemarau, sekelompok petani di Raja Pola, Tasikmalaya memanfaatkan teknologi tradisional kincir air raksasa. Petani yang menjadi perancang atau arsitek kincir air raksasa itu adalah Odo Haduri. Dia mengomandoi para petani lain untuk membuat kincir air setiap musim kemarau datang. Ini adalah satu-satunya harapan para petani untuk bisa tetap panen di musim kemarau. Kalau membangun kincir itu bagaimana bawahnya tidak kurang air di bawah, bagian kalau kemarau, tidak baru bikin. Kalau tidak mungkin kemarau, tidak bisa bikin. Biar satu tahun, dua tahun hujan terus, tidak bisa bikin. Ini membuat kincir air sejak pakai sayang. Waktunya sudah lama juga. Tahun 60-an, terus kemurun-kemurun sampai sekarang. Sampai ke saya, generasinya. Kemampuan Odo Haduri membuat kincir air didapat turun-temurun dari kakek dan ayahnya. Prinsip kerja kincir air adalah memanfaatkan aliran sungai untuk memutar kincir, lalu memindahkannya ke sawah warga. Biaya pembuatan sekitar 8 buah kincir air adalah 2 juta rupiah dari swadaya masyarakat. Menurut Odo, pembuatannya gotong royong selama satu minggu, dan sebagian besar bahannya adalah kayu yang diambil dari sekitar desa. Kalau membutuhkan biaya, kalau semuanya kita beli, itu lah ijanya, ya karena 2 jutaan lah. Sebab kalau ini memang termasuk murah itu kerja. Tidak ada yang dibayar, gotong royong, bahan, banyak yang pancunyak, basah bambu, begitu kan. Tidak ada yang bambu sendiri, yang bambu sendiri, itu dengan pengerjaannya, gotong royong. Berkat kincir air, hasil gotong royong ini, para petani di kampung Sukasirna tetap bisa menanam selama kemarau 2023. Hasil panen pun tetap aman. Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi berdaya masyarakat untuk mempertahankan produktivitas di musim kemarau. Inisiatif Odo Hadori dan rekan-rekannya berhasil mengairi sekitar 20 hektare sawah. Nah ini perlu mungkin pemerintah harikan apresiasi yang cukup besar, dan terima kasih atas Pak Odo, karena dengan kincir air tersebut, bisa mengairi kurang lebih 20 hektare di sekitar tanahnya. Nah ini rekan inovah, dan hal lagi terpaguna, dan menunjukkan motivasi terhadap petani-petani yang lain. Ini diharapkan, yang adanya Pak Odo lahir lah Pak Odo, Pak Odo yang lain, di wilayah keupatan pasirnya lahir. Kemampuan membuat kincir air menyelamatkan petani dari ancaman kemarau. Dukungan pemerintah tetap diharapkan agar petani terus berdaya. Tim Liputan, Kompas TV